Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan channel saya Channel yang selalu berbagi pengetahuan Kali ini saya ini berbagi pengetahuan seputar bola mania PSG vs Reims Les Parisiens gagal menang gara-gara Messi berikut informasi lengkapnya Namun sebelum saya lanjutkan jangan lupa klik subscribe dan bunyikan lonceng Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya Lionel Messi menjadi salah satu penyebab Paris Saint-Germain PSG Tidak bisa mengalahkan Reims di pekan ke-20 Liga Perancis Senin 30 persatu, duni hari win Messi gagal memanfaatkan peluang emas untuk memperbesar keunggulan PSG di Paris des Princes Momen naas Messi terjadi pada menit ke-82 Kesempatan itu diawali dengan aksi Neymar di sisi kiri pertahanan Reims Pemain Brazil itu memenangkan duel perebutan bola dengan pemain Reims Dan langsung mengirimkan umpan ke kotak penalti Neymar mampu mengontrol bola dengan baik menggunakan kaki kirinya di depan gawang lawan Lapilga kemudian menendang bola dengan kaki kanannya Namun bola justru tipis di sebelah kanan gawang Reims Akibat absennya Messi, PSG yang bermain dengan 10 orang tak mampu memperbesar keunggulan Messi dan kawan-kawan pun harus digit jari saat Reims menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di akhir pertandingan Striker Reims Follarin Balogun menyamakan kedudukan 90 plus 6 Donnarumma melakukan penyelamatan penting lainnya di menit ke-17 Kali ini keeper Italia membobol gawang Marshall Munets PSG baru bisa mencetak gol pada menit ke-51 berkat aksi Neymar Gol tersebut berawal dari kaki kiri Messi yang ditepis rekannya sendiri Juan Bernati Untungnya, Neymar masih menguasai bola yang menggiring keeper dan mencetak gol kemenangan untuk PSG Lionel Messi nyaris memberi PSG keunggulan 2-0 seandainya tembakannya pada menit ke-83 tidak melebar setelah umpan Neymar Sebelumnya, PSG memimpin pada menit ke-51 Reims kembali menutup pertahanan PSG Pada menit ke-84, tembakan Arberzeneli melebar Tim tamu nyaris membobol gawang PSG di menit ke-90 melalui tembakan Michel Van Bergen, namun masih melebar Di Hajar Reim, pertahanan PSG akhirnya jebol di menit 90 plus 6 lewat gol Volarin Balogun Kemenangan PSG hilang, di akhir pertandingan 1-1 Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum